Udah lagi bu Oke, selamat sore Adam Lovers Sesuai janji kita Yang kita muat Di grup FU Creative Wedding kemarin Kita akan Menunjukkan video bagaimana kita Membuat ide desain dari Selongsongan bekas gulungan Kertas tisu atau Latban Buat kalian yang heran, kenapa ya kok di live Biasanya sebetulnya kita rajin Membuat video tentang DIY Tapi kita hanya syuting Kemudian di upload di Youtube Jadi bukan melalui live Tapi mulai kali ini, mulai sekarang Kita ingin setiap sore, setiap Senin sore, kita akan live Eden Designing Yours DIY kita Dan kemudian pasti Tetap di upload di Youtube Supaya bisa dilihat Untuk yang membutuhkan, untuk yang menginginkan Sampai tuntas dengan jelas Dan bukan hanya terbatas di 24 jam Oke, nah sekarang Seperti yang saya sudah ceritakan sebelumnya Kita punya ide Bagaimana Bila kali ini kita membuat Wall decor Jadi backdrop Yang terbuat dari susunan Barang bekas Barang bekasnya apa? Itu adalah bekas gulungan Bisa kalian dari gulungan tisu Atau gulungan lakban Atau yang kebetulan kita dapatkan disini adalah Gulungan kertas Ide desainnya adalah seperti ini Jadi saya majukan ya Saya sempat coret-coret desain Sketch up Ini adalah wall decornya Disini kita akan buat Wall decor yang kecil dulu saja Sebagai mock up Tapi nantinya kalian bisa membuat Sesuai yang kalian inginkan Ukurannya terserah Bisa besar, bisa kecil, bisa sedang Tapi intinya ini untuk digunakan Untuk acara-acara yang sifatnya private, personal Dan dimana kalian ingin berkarya lebih Oke Ini desainnya Yang disini terdiri dari Selongsongan-selongsongan kertas tadi Kemudian kita tambahkan dengan paper flower Paper flowernya ini kita buat juga Nanti akan kita ajarkan juga Oke Untuk yang minggu depan Kita juga akan ajak kalian untuk membuat hiasan di sampingnya Tapi ditunggu aja minggu depan ya Yang pertama kita butuhkan bahan-bahannya adalah Yang pastinya papan Papan Kalau disini kita menggunakan papan triplek Dengan ukuran yang masuk akal untuk kita tampilkan kali ini Ukurannya hanya 60 x 60 cm Kemudian Papan ini Akan kita bungkus dengan Tisu paper Kertas pembungkus bunga Yang biasanya digunakan untuk Buat handbuke Kemudian pastinya lem tembak Lem tembak Gunting Kemudian alat gambar Dan kertas A4 biasa Kosong Oke Kita mulai dari yang papan dahulu ya Oh iya disini juga Kita bersama-sama sudah menyiapkan Jadi kita tidak akan membuat Sampai betul-betul Satu persatu dikerjakan bisa lama soalnya Jadi kita membuatnya Hanya Kita jelaskan langkah-langkahnya Tapi untuk mempersingkat waktunya Kita sudah membuat barang yang jadinya Supaya kalian tidak usah menunggu-nunggu terlalu lama Bosan nanti ya Kalau terlalu lama Oke Jadi disini papan triplek ini Akan kita bungkus dengan Tisu paper Dengan diberi lem Di sekelilingnya Dan dilem satu persatu Kemudian juga di ujung yang ini Seperti ini kira-kira Yang jadinya nanti Akan menjadi Seperti ini Sudah rapi Seperti ini Nah baru ini menjadi landasan Untuk kita meletakkan Paper roll kita Oke Paper rollnya seperti apa Kebetulan kita punya yang super besar Seperti ini Ini kita dapat Dari teman kita Nila dan Anita Thank you ya Nila dan Anita Nah ini Akan kita Berikan lem Di sekelilingnya Kemudian kita Tancapkan satu persatu Oh iya Sebelumnya Di paper roll ini Kita sudah potong-potong Sebaiknya Menjadi beberapa ukuran Karena kalau Semuanya ukurannya sama panjang Akan jadi monoton Jadi Kita buat Ada yang panjang Kemudian ada yang pendek Ada yang sedang Jadi diacak Satu papan ini Sebaiknya Isinya ada Tiga ukuran Jadi ada yang pendek Ada yang sedang Ada yang tinggi Kemudian diacak Dan dipenuhi Sehingga Menjadi Seperti Ini Lumayan berat Oke Jadi kira-kira Menjadi seperti ini Lucu ya Bentuknya seperti Kota-kota kecil Jadi disini Semua Kita sudah penuhi Dengan Paper roll Seperti kalian lihat Jadi kalian bisa Membuat Bisa kebayang ya Kira-kira Bisa dibuat Sampai sebesar Apa yang kalian butuhkan Kalau rata-rata Wall decor Paling tidak Satu kali dua meter Tapi kalau mau buat Tiga kali tiga meter Ya bisa Cuma ya Kalian harus Mengumpulkan Selongsongannya Sebanyak Untuk area itu Oke Dan diantaranya Seperti yang tadi Sudah saya gambarkan Di antaranya Ini akan Kita letakkan Bunga-bunga yang raksasa Bunga yang lagi kekinian Bunga warna putih Besar dari kertas Bagaimana cara membuatnya Sangat mudah Kita ajarkan ya Jadi kalau yang Saya rencanakan disini Tempat-tempat yang kosong ini Satu dan dua Ini akan kita isi Dengan bunga raksasa itu Seperti kalian lihat disini Oke Oh iya Buat kalian yang ingin bertema Karena disini temanya Kita adalah Rustic wall decor Jadi Kita biarkan Warna coklatnya Ini apa adanya Tapi buat kalian Yang ingin temanya Misalnya Shabby chick Kalian bisa cat Semua slongsonannya Dengan warna pink terlebih dahulu Dan kain dasar Tisu paper flowernya ini Kertas membungkus Bunganya ini Kalian bisa menggunakan Warna terserah Apa yang kalian inginkan Mau warna pink Mau warna peach Sesuai nuansa Bisa kalian gunakan Oke Sekarang kita akan membuat Bunga dari kertasnya Nah disini kita gambar Dengan pola Ada tiga jenis ukuran Yang kita butuhkan Untuk bunga dari kertasnya Satu ukuran yang besar Kemudian ukuran yang sejang Dan ukuran yang kecil Yang besar Kita gambar Hampir separuh Dari kertasnya Kemudian yang sedang Kira-kira Seperempat dari kertasnya Dan yang kecil Yang pastinya Ukurannya jauh lebih kecil Dari yang sedang Dan jangan lupa Di sisanya Kita butuhkan Tempat untuk menggambar Landasannya Jadi seperti ini polanya Kalau kalian lihat Bisa agak dekat Nah Kalau kalian lihat Ini ukuran yang besar Kelopak yang besar Ngambil space Separuh Dari kertasnya Kemudian yang sedang Seperti ini Yang kecil Ini Dan lingkaran ini apa Lingkaran ini adalah Dasar dari peletaan Kelopak-kelopaknya nantinya Kemudian ini ada Panjang melintang disini Ini apa Ini adalah untuk putihnya Jadi satu kertas ini Memuat banyak isi Oke Nah kemudian Di sini Kita akan membutuhkan Jumlah kelopak besarnya Sebanyak 24 Sebanyak 12 Karena tiap Tiap bunga Membutuhkan kelopak besarnya 6 Kemudian yang sedangnya Ada 4 Dan yang kecil Ada 3 Sedangkan putihnya Ini membutuhkan 2 Dan yang dasarnya Kita juga membutuhkan 2 Oke Kemudian setelah selesai Kalian gambar Di fotokopi Sesuai jumlah yang kalian butuhkan Supaya mempermudah Tidak usah menggambar ulang Berkali-kali Oke Nah Jadi setelah di fotokopi Baru digunting Sesuai dengan Pola yang sudah terbentuk disini Sesuai kebutuhan kalian Oke Disini kita sudah gunting Untuk yang Kelopak besarnya Kita butuh 6 Dan kelopak sedangnya Kita butuh 4 Kemudian kelopak kecilnya Kita butuh 3 Oke Dan untuk dasarnya Kita gunakan 2 Kenapa? Supaya agak Agak tebal Kemudian Seperti ini Dan ini untuk putih Oke Nah sekarang kita akan tempelkan Semuanya Pada tempatnya Yang untuk dasarnya Kenapa kita butuh 2 tadi? Supaya lebih tebal Kita satukan dulu Oke Kemudian Kita tambahkan kelopak yang besar Jangan lupa Kelopak yang besar ini Harus kalian potong Seperti ini Dipotong sobek sedikit Bagian bawahnya Supaya waktu disatukan Nanti Bisa Bisa ditekuk Seperti ini Oke Nah Dan ujung-ujungnya Sebelumnya Kita gulung terlebih dahulu Dengan pensil Bisa Jadi dia bisa melengkung Seperti kelopak bunga Sesungguhnya Dilakukan pada semua kelopaknya Oke Pertama kita tempel Keliling terluar Seperti ini Ini ditempelkan keliling Semuanya Mengikuti alurnya Satu Disini Kemudian disini Sini Sini Semua Sampai Menjadi Seperti ini Nah Seperti ini Oke Jadi ini semua kelopak yang besar Sudah ditempelkan Kalau kalian lihat disini Dia sudah ditempel Keliling Melingkar Tapi hanya ambil lingkar luarnya saja Setelah ini Kita akan tempel Kelopak yang ukuran sedang Oke Kelopak yang ukuran sedang Sama caranya Seperti kelopak yang besar Jadi sudah digunting Bagian Tengahnya Supaya Bisa Memisah Seperti ini Kemudian kita Beri lem Di posisi Agak dalam Disatukan Seperti ini juga Seperti ini Dan ditempelkan Di sisi Yang lebih Dalamnya Seperti ini Jadi kita tempelkan Di sisi dalam Sampai penuh Empat lembar Kelopak ini juga Dan sebelumnya Sama Sebaiknya sudah digulung Kalau kurang melengkung Kita bisa tambahkan Gulungannya sendiri Setelah jadi Oke Seperti ini Jadinya Nah seperti ini Oke Jadi kelopak besar Sudah dipasang Kemudian kelopak yang sedang Ada 1, 2, 3, 4 Sekarang kita pasang Kelopak yang kecil Kelopak yang kecil Sama juga caranya Kita lem Sisi yang terdalam Seperti ini Nah kemudian Kita satukan Bedanya Kelopak terkecil Hanya butuh 3 Jadi lebih cepat penuh Seperti ini Kemudian sini Dan kita siapkan Yang putihnya Untuk putih Karena kertas ini Hanya kertas sepanjang Ini Sisa dari Space yang di Pattern tadi Kita hanya perlu Menggunting Sisi Setengahnya Seperti ini Seperti kalian lihat Oke Kemudian ini Juga digulung Dilekuk Seperti ini Oke Nah Dua ini Kita satukan Ini Kenapa dibuat dua Karena satu Untuk yang besar Lingkar terluarnya Dan satu Untuk yang kecil Kita buat sebesar ini Kira-kira Jadi titik temunya Seperti ini Kita lem Oke Kemudian kita lekatkan Sedangkan Satunya Kita buat Lingkarnya Lebih kecil Jadi digulung Seperti ini Kan beda Yang satunya besar Yang satunya kecil Ya Nah ini Kita lem Hanya satu Sisinya saja Seperti ini Kemudian ditarik Jadi seperti ini Oke Nah ini Kedua-duanya Disatukan Di titik tengah Seperti ini Oke Dan jadinya Seperti ini Kita sudah siapkan Kita buat Dua Paper flower Yang besar Yang akan Kita gabungkan Dengan Wall decor Kita tadi Kembali Disini Nah seperti Kalian lihat Disini Bunga yang besar Ini Kita letakkan Disini Dan Disini Atau Dimana Tempat yang Menurut kalian Cantik Cocoknya Mungkin bisa juga Kita letakkan Di ujung Dan di ujung Kita tentelkan Disini Dan satunya Kita tentelkan Disini Oke Untuk Wall decor Dari paper roll Dan flower Seperti ini Kalian bisa mencoba Dengan ukuran Yang berbeda Warna yang berbeda Kemudian Bentuk bunga Yang berbeda Kalau disini Kita buat Bunganya Dari bunga peoni Tapi Kalau kalian Mau mencoba Dari bunga Yang lain Juga boleh Oke Sampai disini Dulu Edisi Eden Designing Yours DIY kita Membuat Wall decor Dengan Paper roll Dan paper flower Pantau terus Ya DIY kita Di live Instagram Tiap Senin Sore Antara jam 3 Sampai jam 4 Kemudian Di youtube channel Eden Design Juga Jangan lupa Like Share Dan subscribe Oh iya Kalau ada ide Yang lain Kalian misalnya Request Bagaimana Kalau kita ingin Membuat apa Ingin membuat apa Yang lain Boleh juga Direct message kita Di instagram Kita Atau kasih komen Di youtube channel Kita Kemudian Apa ya Yang terakhir Oh iya Stay safe ya Surabaya Kita berdoa juga Untuk Surabaya Supaya Yang terjadi Semuanya Yang terbaik Untuk Surabaya Tetap aman ya Sampai disini dulu ya Bye 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 bye